Masyarakat adat Dohot Pangula, Ika Bupaten Toba, Natargabung, Ibagasan Aliansi Gerakan Rakyat TPL, mulak Muse Patu Dohon Unjuk Rasa Nihalaki di alaman kantor Bupati Toba, diari Senin 26 September 2022. Masyarakat adat Itano Batak Manjalotu Bupati Toba Asahatop menutup PT Toba Pab Lestari, yang menggap saya menegai lingkungan Dohot mengerampas hak tanong adat Nihalaki, Jala Hatop mengakui keberadaan di masyarakat adat Ika Bupaten Toba, Huhut menertipun SK pengakuan wilayah adat Dohot pengakuan masyarakat adat, Jala Dohot pasohon kriminalisasi Dohot kekerasan tu masyarakat adat. Terkait tutun-tutan di masyarakat adat Itano Batak, Bupati Toba Poltaksitor, Smandokon, Sape Sadarion, Pamereta Kabupaten Toba, dan Moidopem menyetujui ala nadang sesuai Dope itu mekanisme namar laku. Pernyataan Onpe sempat domembain akkana demonstrasi maradu argumentu Bupati Toba Poltaksitorus ialaman kantor Bupati Toba. Biro Organisasi Aliansi Masyarakat Adat Tano Batak, Hengkimana Lumadokon, Saton Keberpihakan Nipamaretta Kabupaten Toba, Tumasarakat Adat, Nangtu Pangula, Dangadong sama sekali. Terkait pernyataan dari Bapak Bupati sebetulnya itu sudah berulang kali beliau sampaikan sama kita bahwa kita butuh aturan hukum yang jelas, yang pasti kalau kita menilai bahwa keberpihakan dari BMP Toba saat ini belum ada kepada masyarakat adat. Nah, alasan saya mengatakan itu sebetulnya sangat sederhana ya, karena Kementerian Lingkungan Kehidup dan Kehutanan itu sudah memberikan SK Pencadangan untuk hutan adat kepada Simenak Enak dan Terjimaria. Lantas, di dalam tif verifikasi itu ada Tengkap Toba. Nah, ini kan ada kekiruan di antara mereka. Kenapa dari Kementerian KLH memberikan SK Pencadangan untuk hutan adat, sementara Bupati Toba itu tidak mengakui adanya wilayah adat di Kewalil Toba. Tahun berapa itu? Tahun 2021. Jadi, dikundi Mama Winko Matto, diisamkan waktu tidak masuk kemana. Nah, makanya itu kita menilai bahwa dia berpihakannya yang tidak ada dari Bengkap Toba. Jika landasan dari Bengkap Toba itu mengacu pada Permenda Green No. 50, alam dan 14. Di situ disebutkan ada secara, ada wilayah adat, ada hukum adat, ada lembaga adat, dan itu semua terpenuhi di komunitas-komunitas adat. Nah, maksud saya di situ, memang Bengkap Toba mereka tidak berhasil mengkonteksualisasikan kondisi masyarakat adat saat ini, sehingga mereka terjebak dengan sistem prosedural yang bagus. Nah, itu yang membuat ini, makanya Bengkap Toba itu tidak memberikan pelakuan sampai saat ini kepada masyarakat adat. Untuk naik ke kendaraan masing-masing, supaya kita melanjutkan penutupan jalanan kita, kita akan berhubungan di pertemuan tanggal tiga sebetulnya. Ini sudah, kalau bisa dikatakan, ini sudah pertemuan yang diperlukan sebetulnya. Tapi, ya, di situ juga semangat kita agar ada terbang komunikasi yang jelas dan pemahaman bersama tentang masyarakat adat dan pengakuannya, ya kita pasti akan ikuti nanti pertemuan ya. Akhir ni nafas haton aspirasi i, isepakati bersama Asamboi Muse, mabain pertemuan diskusi na lebih lanjut antara Pemkap Toba Dohut Utusan Sian Perwakilan Aliansi Gerak Tutup TPL di tanggal tolu Oktober 2022 naenengro. Betul, betul, betul. Karena selama ini, kami masyarakat tak selalu diindimidasi. Jadi saat ini, kita bebas mengutarakan apa masalah kita sebagai perempuan? Sebagai perempuan, paling mengalami dampak hadirnya TPI. Betul! Betul! Betul!